Teriak Nadia Mustika Rahayu ketika Rizky D.A. cium perempuan lain. Istri Rizky D.A., Nadia Mustika Rahayu bereaksi santai dengan tetap berjualan di laman Instagramnya. Saat kabar sang suami, dikabarkan mencium seorang perempuan. Diketahui Nadia Mustika Rahayu sangat biat berjualan di akun media sosialnya. Dia sibuk menawarkan baju, makanan dan alat kecantikan lainnya. Begini reaksi Nadia Mustika Rahayu. Kabar pasangan Rizky D.A. dan Nadia Mustika Rahayu selalu menarik disimak. Mereka jadi sorotan banyak orang. Setelah bikin heboh kalau anak yang dikandung Nadia Mustika diduga bukan anaknya, kini Rizky D.A. malah ketangkap basah cium wanita lain. Rizky yang bercanda dengan wanita tersebut nampak tidak canggung. Lalu, seperti apa kejadian Rizky mesra dengan wanita itu? Nadia tak mau ambil pusing dengan kabar bersama suaminya. Dia pun memilih fokus akan kesibukan lainnya. Dia menulis di laman Instagramnya. Surhatan yang memilukan. Wanita yang kuat tidak berteriak dia setia dalam kejujuran. Dia berbincang dengan Tuhannya dalam diam. Dia menabung air matanya jadi telaga. Dia menjaga kata-katanya selangkah permata. Supaya sekali waktu ketika dia butuh bicara, maka dunia akan menyimaknya dengan saksama. Nantikan halaman 1 diari Nadia di channel Youtube. Diari Nadia Mustika, tulis Nadia. Pedang Dutrisky D.A. kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, rumah tangganya dengan Nadia Mustika Rahayu yang baru seumur jagung dikabarkan telah retak. Bahkan hal ini membuat keduanya mendapat berbagai cibiran dari netizen. Melihat kabar keretakan rumah tangganya meluas di publik, rupanya Nadia malah santai menanggapi rumor miring itu. Seperti menunjukkan kesedihannya, Nadia tampak menyanyikan sebuah lagu dengan tajuk semakin menjauh. Kalau manusia boleh merangkai takdirnya sendiri, tentu aku dan kamu akan memilih jalan bertabur bunga. Tapi, hidup bukanlah tentang bahagia semata. Seringkali kita dipaksa terluka untuk menemukan hakikat diri sebagai hamba dari sang maha cinta air mata itu. Seperti hujan. Tulis Nadia di instastory instagramnya. Dia datang bersama badai. Lalu reda menyisakan pelangi. Tidak semua gelap berarti kelam. Karena untuk menatap indahnya bintang gemintang dan pendaran cahaya bulan setiap insan selalu butuhkan kepekatan. Malam tegarlah wahai jiwa. Surutlah wahai duka. Semua akan berakhir bahagia. Sambungnya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.